Intro Anggota Komisi 9 DPR RI ITT Terijayati Sumaryanto mengkritik keras aturan kemenaker terkait usia minimal 15 tahun yang masuk klasifikasi penduduk Angkatan Kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, penduduk usia kerja merupakan penduduk dengan usia 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Menanggapi hal itu, ITT merasa prihatin, melihat banyak anak di bawah umur terpaksa putus sekolah karena memilih untuk bekerja. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab perendahnya kualitas SDM Indonesia. Nah, pada 15 tahun itu kalau dilihat kan masih SMP. Iya kan? Itu masih anak sekolah lah. Saya 15 tahun kelas 3 SMP loh ya. Nah, sekarang mereka dimasukkan ke tenaga kerja. Untuk apa? Tapi tidak dijelaskan. Di sinilah masalah data di Indonesia kan selalu di mana-mana dibicarakan ada masalah. Jadi tidak menjelaskan 15 tahun itu kerja apa. Apa dia tukang sapu, apa dia tukang lap-lap aja, atau di restoran cuci piring. Kan kasihan. Umur 15 tahun mereka masih membutuhkan bimbingan-bimbingan, kemudian menimbulkan, apa, menumbuhkan yang namanya critical thinking itu. Jadi harus sekolah. Jangan 15 tahun suruh kerja gitu loh. Nah ini. Setelah menyampaikan kritiknya, ITED meminta pemerintah mengevaluasi data tenaga kerja, serta memberi perhatian lebih pada pendidikan anak, agar Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dalam upaya menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rodiah, TVR Parlemen, melaporkan.